yo what's up men gue Arief balik lagi di channel Arief King kali ini gue pengen meng-compare dua oli samping dari satu pabrikan yang sama dan dengan harga yang mirip tapi apakah mereka punya kualitas yang sama ayo kita langsung masuk ke pembahasannya dan oli yang akan gue compare adalah mesrania OB dan mesrania super daripada penasaran langsung aja kita masuk ke pembahasan ya teman-teman dan di sebelah kiri adalah spek yang akan gue bandingkan diantara mereka berdua langsung aja kita masuk ke poin pertama kebetulan banget di pasar online harga mereka itu enggak jauh beda ya naik dikit turun dikit tapi gue ambil garis tengahnya ada di angka 37.000 dan artinya di poin pertama mereka seimbang dan kita masuk ke poin kedua yaitu volume kebetulan banget di poin kedua ini juga mereka kebetulan sama sama-sama punya volume satu liter jadi otomatis mereka seimbang dan kita masuk ke poin ketiga yaitu kinematic viscosity 40 derajat atau kekentalan saat oli belum terkena panas atau ketika masih dingin nah di poin ini baru kelihatan perbedaan ya teman-teman dimana mesrania OB punya 77,26 poin sementara mesrania super itu punya 41,68 poin aja berarti disini pemenangnya udah jelas mesrania 2T OB lanjut ke poin keempat yaitu kinematic viscosity 100 derajat atau kekentalan oli setelah terkena panas mesin nah disitu kelihatan perbedaan yang cukup besar ya teman-teman dimana mesrania OB itu ada di angka 9,79 dan mesrania super itu hanya 7,23 dan pemenangnya lagi-lagi adalah mesrania 2T OB masuk ke poin kelima yaitu flashpoint atau kalau gua sering bilang itu total daya tahan oli samping terhadap panas pesir dan lagi-lagi disini ada perbedaan yang sangat jauh teman-teman dimana mesrania 2T OB itu tahan hingga temperatur 160 derajat sedangkan mesrania super hanya di angka 78 derajat saja dan pemenangnya adalah mesrania 2T OB masuk ke poin keenam yaitu ketersediaan masing-masing oli samping di pasaran kenapa ini gua masuk masukin ke poin penilaian teman-teman karena ketika kita mau pakai oli samping untuk jangka panjang itu kita butuh oli samping yang gampang dicari doang ya kan makanya ini gua masukin ke poin-poin penilaian gue dan disini ketersediaan mereka di pasaran itu cukup banyak ya teman-teman baik itu di bengkel ataupun di SPBU mereka sama-sama gampang untuk ditemuin dan di poin ini mereka seri lagi masuk ke poin ketujuh yaitu irit atau konsumsi masing-masing oli samping terhadap pemakaian kita dan kali ini penilaiannya subjektif ya teman-teman ini berdasarkan apa yang gua rasakan aja nah disini sebenarnya mereka berdua sama-sama irit tapi gua ngerasa mesrania OB itu lebih irit teman-teman karena dipakai itu berasa awet banget nggak habis-habis padahal yang mesrania super itu juga irit juga tapi yang OB itu lebih irit lagi menurut gue dan memang juga karena dia punya kinematic physical city 40 tuh lebih kental lebih tinggi angkanya jadi memang kalau lebih irit itu ya wajar dan di poin ini pemenangnya ini adalah mesrania 2TOB lanjut ke poin kedelapan yaitu ketebalan asap nah di poin ini menurut gue gue tuh hampir nggak bisa nemuin perbedaan diantara mereka teman-teman karena mereka ya sama-sama tebel asapnya jadi gua bingung gitu loh jadi ya gua anggap aja sama ya sama-sama tebel masuk ke poin kesembilan yaitu performa atau tarikan di mesin lagi-lagi-lagi ini gua isi dengan pendapat gue pribadi teman-teman jadi kalau nanti kalian ada komentar yang berbeda bisa tulis di kolom komentar ya kita diskusi kayak biasanya tapi pada poin ini gua lebih pro kepada mesrania 2TOB karena memang yang gua rasain itu bener-bener enak banget dan bener-bener stabil banget walaupun di RPM bawah ketika mesinnya dingin itu ya sedikit berat tapi ketika udah panas itu dia bener-bener bandel banget nah kalau untuk mesrania 2T super itu enteng juga cuma lebih enteng lagi 2TOB dan yang 2TOB itu lebih tahan panas karena memang di flashpoint-nya dan kinematic viscosity 100-nya itu lebih tinggi mesrania OB jadi ya wajar-wajar aja kalau di poin ini dia yang menang dan untuk pertandingan kali ini gua rasa mesrania OB menang telak ya teman-teman baik itu secara spek di atas kertas dan juga impresi pemakaian hariannya tapi kalau yang udah terlanjur sayang atau mungkin sudah terbiasa pakai mesrania super dan sudah nyaman ya monggo teman-teman dilanjutin aja karena gua juga lama pakai mesrania super dan sama sekali gak ada masalah gitu loh oke teman-teman mungkin cukup segini aja perbandingan antara 2 oli samping legend ini jadi pemenangnya disini adalah mesrania 2TOB ya teman-teman dan buat yang suka silahkan klik tombol like-nya yang belum subscribe tolong di subscribe teman-teman dan kalau ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang kritik saran tulis aja di kolom komentar kita diskusi kayak biasanya teman-teman oke thanks for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati ya Terima kasih.